Intro Oke guys, kali ini kita akan membuat sebuah intro mirip dengan intro yang ada di channel dasar populer Untuk templatenya seperti ini guys Jadi sekarang kita tinggal lakukan pengeditan melalui aplikasi Filmora Download file templatenya melalui link pada kolom deskripsi dan import ke dalam aplikasi Filmora Lalu kita tarik ke area timeline video Cari bagian di mana lokasi logo kita nantinya akan muncul berupa garis yang berada di tengah di atas lingkaran Oke disini sepertinya Kemudian kita lakukan snapshot Delete video tadi, kemudian kita ganti dengan gambar yang baru saja kita capture Selanjutnya kita tambahkan text di area bagian bawah gambar tadi Disini kita bisa pilih salah satunya Kemudian kita tarik ke bagian text area Dan edit Yang ini kita hapus guys Selanjutnya kita masukkan logo yang sudah kita buat Formatnya Kita buat PNG Oke kita atur ukurannya Kemudian tempatkan tepat di posisi tengah Jadi melintasi garis yang tadi ya guys Oke kira-kira disini guys Oke selanjutnya kita tambahkan text kembali di bagian bawahnya Lalu kita edit Di sini kita tambahkan save Seperti ini guys Kemudian kita ubah warnanya menjadi hijau untuk green screen Lalu kita putar Dan sisinya kita tempatkan tepat di garis tengah Gambar yang kita capture tadi Selanjutnya kita kembali ke text sebelumnya Kita lakukan pengeditan Disini kita tambahkan sebuah kotak ya Kemudian kita atur posisinya full terhadap layar Dan kita ubah warnanya menjadi hijau Dan posisinya ditempatkan di bagian belakang Tampilannya seperti ini guys Jangan lupa untuk menambahkan animasi pada logonya Disini kita pilih animasi left to right Kemudian kita klik ok Terakhir kita save filenya Dan export ke dalam format video Untuk namanya Misalnya kita gunakan file 1 Tempatnya kita gabungkan saja dengan file sebelumnya Disini ya guys Ok Kemudian export Setelah prosesnya selesai Kita kembali ke pengeditan Disini kita edit text kedua Dan kita tambahkan Sebuah kotak Jadi Intinya kita arahkan sejajar dengan yang warna kuning ini Jadi sisinya saling bertemu Untuk memudahkan disini kita berikan warna biru Kita putar Kira-kira 45 derajat Dan setelah pass posisinya Kita tarik ke atas Disini ya guys Oke kita tarik ke atas Seperti ini Kemudian kita hilangkan yang warna kuning tadi Selanjutnya kita kembalikan ke warna hijau Untuk yang Save yang tadi kita buat Kemudian kita edit kembali text yang pertama Jadi disini kita hanya melakukan edit animasi Jadi kita Rubah animasinya menjadi Right to left Untuk hasilnya Kira-kira seperti ini guys Dan kita kembali simpan filenya ke dalam format video Kita berikan nama misalnya file 2 Selanjutnya kita Hapus yang text yang kedua Dan kita edit text yang pertama Disini kita menghilangkan animasi Pada logonya Oke Kemudian kita save kembali Dan kita beri nama misalnya file 3 Setelah semua file-filenya siap Kita kosongkan timeline Dan import file-file yang sudah kita buat Sebelumnya dari file 1 sampai file 3 Pertama kita tarik dulu yang video template-nya Selanjutnya kita cari kembali garis setengah Garis setengah ya guys Seperti pada langkah pertama Kemudian kita potong Untuk memudahkan penandaan Demikian juga pada akhir video Tarik file-file yang sudah kita cari garis setengah Untuk videonya ke area track video di bagian bawah video yang pertama Selanjutnya kita setting ke green screen Lalu lakukan proses pemotongan pada video Lalu lakukan proses pemotongan pada video tepat pada saat logo kita mulai muncul Selanjutnya tarik file 2 Tepat berada di bawah video yang kita masukkan sebelumnya Kemudian kita cut dengan posisi yang sama dengan yang pertama Dan hapus bagian awal video yang sudah kita potong Selanjutnya kita atur ulang green screen-nya Hasilnya kira-kira seperti ini guys Selanjutnya pada bagian akhir kedua video Tersebut kita potong Tepat pada saat logo kita mulai menghilang Dan sesuaikan posisinya Sesuai dengan video template yang paling atas Selanjutnya kita ke bagian bawah video Dan awal video kembali Di sini kita potong Pada bagian di mana logo kita Hampir muncul secara keseluruhan Kira-kira di sini guys kita potong Kemudian sisanya kita buang Atau kita delete Lalu kita tarik file 3 Dan di sini kita atur durasinya Sama dengan Sela-sela dari file yang kita potong tadi Aktifkan green screen-nya Selanjutnya kita tarik ke bagian atas Atau di bagian video kedua Kita copy dan paste Di bagian bawahnya Dan hasilnya kira-kira seperti ini Nah setelah prosesnya selesai Kita tinggal export filenya Dan ini adalah Final dari apa yang kita buat Jadi misalnya kita Save dengan nama Final Oke Dan kita coba putar Melalui media player Dan hasil akhirnya Seperti ini Jadi demikian tutorial kita kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Sampai jumpa